Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai use case diagram jadi use case diagram ini adalah salah satu bagian dari UML yang menerangkan tentang bagian diagram atau use case view jadi dilihat dari use case view kan beberapa kemarin sudah dijelaskan ada beberapa view, yang pertama ada use case, ada struktur, ada behavior, ada environment, sama implementation nah ini untuk diagram yang pertama yaitu adalah diagram use case jadi sebelum masuk atau bagaimana cara menggambarkan diagram use case dijelaskan dulu, jadi use case itu apa sih? use case itu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem yang ditekankan adalah apa yang diperbuat oleh sistem bukan bagaimana jadi menerangkan apa yang bisa dilakukan oleh sistem jadi intinya sistem itu bisa ngapain? misalkan kalau kita dapat dari sebuah kebutuhan fungsional kita mempunyai kebutuhan fungsional di kebutuhan fungsional itu dijelaskan misalnya sistem dapat melakukan login berarti use case nya itu adalah use case login dan biasanya sebuah use case itu menggambarkan sebuah proses jadi apa yang bisa dilakukan oleh sistem jadi use case itu bisa melakukan login atau memverifikasi dan memvalidasi login atau use case itu bisa ini, sorry sistem dapat mencatat atau menyimpan data peserta misalnya maka use case nya apa? use case nya adalah untuk menyimpan data peserta atau proses untuk menyimpan data peserta itu adalah use case nya sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem jadi apa yang bisa dilakukan oleh si aktor dan apa yang sorry, apa yang bisa dilakukan oleh sistem dan apa yang bisa diterima oleh si apa yang bisa dilakukan oleh aktor dan apa yang bisa diterima oleh sistem itu adalah use case digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem aktor dengan kasus use case yang disesuaikan dengan langkah-langkah skenario yang ditentukan jadi ini ya contohnya misalnya login ke sistem mengkreat sebuah daftar belanja dan lain-lain jadi setelah nanti kita membuat sebuah use case maka nanti ada skenario nya jadi nanti bagian skenario nya saya singgung sedikit menggambarkan apa yang dikerjakan oleh di dalam use case tersebut jadi use case ini adalah sebuah prosesnya apa yang akan dikerjakan nanti bagaimana alurnya itu akan dijelaskan oleh skenario nya di bagian skenario jadi satu use case itu bisa mencakup misalnya kalau kalian punya 10 kebutuhan fungsional itu satu use case bisa mencakup satu atau lebih kebutuhan fungsional misalnya contohnya apa ya use sistem dapat menghitung misalnya ya sistem dapat melakukan prediksi gitu memprediksi kelulusan dengan naif bias misalnya seperti itu kebutuhan fungsional yang kedua sistem dapat menampilkan hasil misalnya hasil prediksi nah sebenarnya kan itu adalah satu kesatuan dari kebutuhan fungsional jadi dia bisa dibuat dalam satu use case use case yang dapat melakukan prediksi dan menampilkan hasil prediksi bisa dicakup dua kebutuhan fungsional itu bisa dicakup dalam satu use case seperti itu jadi use case nya adalah memprediksi kelulusan dengan naif bias nah nanti berarti memprediksi kelulusan di dalam memprediksi kelulusan ada perhitungan untuk memprediksinya dan ada juga untuk mencetak nah gitu ya jadi misalnya sistem dapat menghitung misalnya sistem kalkulator nih dapat menghitung penjumlahan sistem dapat menampilkan hasil penjumlahan itu adalah kebutuhan fungsional nah use case nya adalah sistem dapat melakukan proses penjumlahan nah di dalam proses penjumlahan ada untuk perhitungan dan ada juga untuk menampilkan hasil di mana di mana ketahuan bahwa dia ada untuk perhitungan ada untuk menampilkan hasil nanti ketahuannya pada saat skenario jadi use case nya adalah proses penjumlahan saja nanti dijelaskan di mana di skenario use case nya itu nanti ya nah ini use case diagram dapat digunakan untuk menyusun requirement jadi requirement yang sebenarnya sudah kita rancang kita bisa rancang ulang mengkomunikasikan rancangan dengan klien dan mentes case untuk semua fitur yang ada pada sistem jadi semua use case sudah kita rancang kita komunikasikan mirip seperti requirement kemudian use case tersebut akan menjadi test case makanya kalau di skripsi skripsi kalian itu ada use case kemudian nanti skenario nanti di akhir itu ada pengujian pengujian apa pengujian untuk case nya nah kalau misalkan nanti kalau ada dua skenario berarti akan ada dua test case itu hubungannya ke sana nanti makanya disini merancang test case untuk semua fitur jadi dari dari use case yang ada nanti semua use case itu harus di test semua sehingga benar perangkat lunak yang dihasilkan itu sudah di test sudah sesuai dengan use case yang ada seperti itu sudah ada use case modeling ini beberapa sintaknya ada yang berbentuk kayak ellipse itu untuk menggambarkan square use case nya kemudian aktor aktornya gambarnya sintaknya seperti ini jangan diubah-ubah ada yang nanti ada yang ada tangannya ada rambutnya itu tidak boleh kemudian ada boundary boundary itu seperti petak seperti ini kemudian ada relationship nya ini elemennya kemudian ada relationship nya ada hubungannya ada yang asosiasi tandanya garis biasa tanpa tanda panah kemudian ada generalisasi ada extend kalau generalisasi ini pakai tanda panah yang kosong kalau extend ada tulisan extend nya dan ada include satu lagi ada include nya seperti ini kalau include putus ujungnya kemudian ada tulisan kalau extend ada tulisan extend kalau include ada tulisan include jadi saya balik dulu kalau use case ini tulisan berupa berupa bukan tulisannya atau isi dari nama use case nya itu bukan berupa kata benda tapi kata kerja proses perhitungan proses penjumlahan prediksi kelulusan seperti itu bukan kata benda tapi kata kerja aktor nama aktornya misalnya user atau admin atau pegawai nah ini boundary boundary ini yang sering sekali dilupakan khususnya mahasiswa dilupakan dihilangkan boundary fungsi dari boundary ini apa? fungsi dari boundary ini adalah membatasi atau sebagai pembeda bahwa di dalam boundary inilah sistem yang akan kita buat misalkan sistem kita ada hubungan sama sistem bank nah sistem bank kan bukan kita yang buat yang sistem yang kita buat itu hanya di dalam sini bukan yang ada di bank dimana sistem bank ada di luar boundary sini tidak bisa dicampurkan kalau misalnya sistem banknya ada di dalam sini berarti kalian akan membuat sistem bank juga jadi sistem boundary ini adalah batasan dan juga jangan lupa kasih nama sistemnya siapa tahu use case yang kalian buat itu dilepas dari tulisannya jadi orang tahu oh bahwa ini adalah use case untuk sistem prediksi kelulusan dengan naif bias atau oh ini adalah use case untuk perhitungan eh sorry ini adalah use case kalkulator misalnya jadi orang tahu ketika dilepas jangan sekali-sekali tidak dikasih nama kebanyakan tidak pernah kasih nama namanya apa sistem tapi sistem apa tidak tahu ya harus ditulis namanya sistem apa ini ini adalah use case untuk sistem apa harus jelas dan boundary-nya kemudian relationship atau hubungannya jadi kalau hubungan apa namanya partisipasi aja gitu itu atau komunikasi aja hubungan antara satu objek dengan objek yang lain hanya komunikasi dia sintaknya seperti ini tapi kalau misalnya generalisasi misalnya ada satu user usernya ada beberapa role misalnya ada admin ada pegawai ada misalnya manager dan lain-lain itu biasanya menjadi generalisasi maka dia dibuat tandanya seperti ini kalau extend hubungan extend atau orang suka bilangnya itu pilihan ya spesifikasi how to behavior extend use can be insert into behavior defined for the base use case jadi kayak semacam pilihan kalian kalau sudah bisa setelah melakukan proses A bisa melakukan proses B atau proses C seperti itu bisa pilihan tapi kalau include itu harus ya a relationship from a base use case to include use case spesifik spesifying how the behavior for inclusion use case in insert into behavior seperti ini ya dia menggunakan include keharusan jadi kalau tidak melakukan proses ini maka proses yang lain tidak bisa berjalan itu adalah include nah sekarang contohnya ini ada aktor ada pasien ini komunikasinya ini adalah use case jadi ini use case ini komunikasi ini aktornya aktornya berupa pasien ini ya aktor biasanya berupa noun ya digambarkan dengan stick figure gambar visual tidak boleh komunikasi langsung dari aktor ke aktor itu tidak boleh kemudian use case ya menggunakan verb komunikasikan dengan horizontal ellipse terdiri dari beberapa kata tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama jadi hanya satu use case yang punya nama yang sama berrelasi sedikitnya satu aktor oke ini relationship hubungan asosiasi ada asosiasi dengan aktor dan use case antara use case use case generalisasi spesialisasi inheritance asosiasi bukan menggambarkan aliran data informasi digunakan menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case ya itu adalah asosiasi nah ini apa namanya mengindikasi ya yang asosiasi yang kedua mengindikasi siapa apa yang meminta interaksi gitu sebaiknya digunakan tanda tanpa panah untuk asosiasi tapi kalau misalnya berinteraksi secara pasif ya dengan sistem biasanya seperti ini menggunakan tanda panah terbuka untuk mengindikasi bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem jadi kalau misalnya di kasir nih di kasir sebenarnya kan konsumen yang beli barang ya tapi kan yang nyeken-nyeken barang itu sebenarnya si kasir bukannya konsumen nyeken langsung nanti tinggal bayar enggak kan tapi kasir yang nyeken nah ceritanya kalau seperti itu berarti konsumennya menjadi konsumen yang pasif tidak terhubung langsung dengan sistem tapi sebenarnya harusnya konsumen yang berhubung langsung sama sistem tapi kan dia enggak ngetik-ngetik kalau kalian belanja di minimarket gitu kan kalian enggak nyeken kan si kasir yang nyeken nah kalau misalnya si kasir yang nyeken berarti kalian sebagai aktor yang pasif maka yang digunakan itu adalah tanda panah yang seperti ini ya pasif ada ini ya yang tadi include extend merepresentasikan bahwa use case ini terlaksana akan terlaksana ataupun otomatis dilakukan dengan use case lain jadi dia otomatis akan dijalankan menspesifikasikan kondisi ini kalau extend kondisi tertentu memungkinkan dilakukan kepada use case yang lain gitu menspesifikasikan turunan karakteristik dari super oke ini generalisasi ya biasa nah kalau seperti ini include relationship ini include kalau include dia contohnya rent vehicle dia harus ketika dia mau rent vehicle dia harus menverifikasi credit card dulu dan men-check driver license kalau dua-duanya sudah oke baru bisa rent vehicle ceritanya gitu ya jadi bukannya kebalik ya tapi ini ya apa namanya dari apa yang sub-subnya baru ke induknya jadi dia bisa melakukan penyewaan kalau kalau sudah di verifikasi credit card sama sudah ada SIM baru boleh nyewa kalau tidak ada salah satu ini dia batal nyewa seperti itu kalau extend ya extend arrange for added insurance baru boleh dia misalnya menyusun asuransi misalnya dia mau nyusun asuransi tambahan boleh sekalian untuk nyewa mobil boleh tapi gak mau nyewa yaudah untuk cuma untuk nyusun asuransi aja udah selesai boleh gak masalah tapi lihat panahnya ya kebalik ke sini ya ya menunjuk ke sub-nya tapi kalau ini panahnya dari sub harus menunjuk ke yang umumnya nah ini kalau yang generalisasi kalau generalisasi yang saya bilang tadi kalau misalnya customer ada apa ya ada turunannya ada aktor ada sorry aktornya itu ada admin ada pegawai dan lain-lain itu generalisasi nah ini contoh ya contoh telpon katalog ada beberapa nah ini ini adalah boundary-nya ini adalah telpon nama sistemnya ini customer-nya ini apa yang dilakukan atau use case-use case-nya dan ini adalah aktor-aktornya yang terlibat ya contohnya oke ini juga sama ya register for class sudah meregister dia harus cek schedule ya enroll extend oke magic ini lanjut ada lagi kalau kasus ATM ya nah ini yang saya bilang tadi ini adalah boundary-nya adalah kasus ATM kasus ATM ini kan sebuah contohnya ATM ATM itu sebuah benda sendiri yang terhubung sama bank bank mau terhubung sama bank apapun kan bebas ya pokoknya benda ATM-nya kayak gini gitu nah kalian kan tidak membuat sistem banknya sistem bank kerja sendiri sistem ATM kerja sendiri nah ini yang disebut pembeda atau pembatas jadi yang kalian buat itu hanyalah tentang ATM-nya saja bukan banknya tapi kalau misalnya tidak ada batas banknya masuk ke dalam sini berarti kalian juga harus membuat sistem bank gitu ya nah ini ya contoh lain place order extend point additional request catalog request oke jadi ke supply bisa mensupply bisa merorder arrange arrange payment ya kemudian ini juga oke sistem name boundary ada include ada extend child nah ini ya kalau misalnya extension point jadi pay bill bayar ini ya bisa juga pakai asuransi misalnya seperti itu oke nah sekarang ini ya ada beberapa tools yang mendukung UML boleh digunakan salah satu bebas mau menggambar UML tapi kalau saya biasanya masih pakai yang jadul yaitu adalah si visio ya boleh mau pakai UML untuk tools mendukung UML yang lain silakan tapi kalau saya masih pakai visio itu sama saja hasilnya nanti pokoknya gambar UML nya benar ya nah sekarang untuk tugas kalian kemarin kan sudah membuat use eh sorry kebutuhan fungsional untuk tugas kelompok ya kebutuhan fungsionalnya sudah dibuat kalau misalnya sudah dibuat maka sebentar kalau misalnya sudah dibuat kebutuhan fungsionalnya maka silakan bersama-sama dengan kelompoknya untuk membuat use case nya atau menggambarkan use case nya oke mungkin segitu dulu penjelasan dari saya mengenai use case kalaupun ada pertanyaan nanti saya siapkan forum silakan ditanyakan atau bisa langsung ditanyakan ke grup di skype ataupun ya di skype ya mungkin segitu dulu dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati